Kali ini saya akan buat bolu kukus tiramisu ya Hmm rasanya enak dan anti gagal Tonton terus videonya, terima kasih Oke bunda, kali ini saya akan jelaskan bahan-bahan Untuk membuat bolu kukus tiramisu-nya Ini saya sudah siapkan 4 buti telur 200 gram gula pasir Es peh, nanti cukup 1 sendok teh saja Terus 200 gram tepung terigu 1 sendok teh Baking powder 100 ml santan Ini ya bund Terus blue band Atau margarin Mentega itu cukup 100 ml saja ya Eh 100 gram Di sini saya siapkan juga untuk coklatnya Kebetulan coklat bubuk saya kosong Jadi saya pakai coklat saja Terus kopinya saya pakai kaposino ya bunda Oke langsung saja untuk cara pembuatannya Ini ya bunda Terlebih dahulu kita siapkan dulu loyangnya Ini saya sudah siapkan Ini ukuran 20 Yang bulat ya Untuk tingginya Kurang lebih 5 cm ya Ini Ini kita sisikan dulu Terus Terus Margarinnya Ini kita cairkan dulu ya bunda Ini kita cairkan Tapi sebelum ini Kukusannya sudah harus disiapkan dulu ya bunda Jangan lupa dikasih alas Jadi pas kita siap mengadon Kukusannya sudah siap kita pakai Tinggal masukkan susu nak ke kukusannya Ini kita cukup untuk Supaya menteganya hancur saja ya Tidak perlu sampai mendidih kali ya bunda Yang penting menteganya hancur saja Ini kita sisikan Kita tunggu sebentar ya Supaya dingin ya Oke ya bunda Terlebih dahulu kita campur dulu Untuk baking powder 1 sendok teh tadi ya Dengan tepungnya ya Terus kita ayak Jangan lupa ya bunda Untuk tepung dan baking powdernya Harus diayak Jadi supaya tidak ada gerindil-gerindil ya Ini kita sisikan dulu ya Selanjutnya Kita masukkan 4 buta telur Gula pasir Dan SP ya Terus kita mixer dengan kecepatan tinggi Tapi perlahan ya bunda Dari nomor 1 Sampai nomor 5 ya Ini kita tunggu sampai dengan Adonannya mengembang ya Mengembang sampai berjejak Kurang lebih 15 menit ini ya bunda Tapi ini tergantung mixer masing-masing ya Hmm 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 Oke ya Bunda, coba lihat ini Ini sudah putih berjejak ya Nah mixernya juga kita jangan terlalu lama ya Bund Takut telurnya jadi encer Jadi kalau saya hanya 10-12 menit Sekarang kita masukkan adonan tepungnya ya Ini mixernya pelan-pelan aja Masukkan secara tertahap ya Bund Ini yang pentingnya tercampur aja ya Tidak harus sampai rata ya Karena kita harus masukkan mentega juga kan Ini ya, kita aduk balik pakai spatula Jangan lupa kita campur mentega dan santan tadi ya Bund Ini kita aduknya pelan-pelan aja ya Bund Supaya telurnya tadi tidak jatuh ke bawah Oke Bund Ini sudah tercampur rata ya Habis ini saya akan bagi menjadi 3 bagian ya Ini sudah saya bagi menjadi 3 bagian Untuk bagian pertama saya langsung masukkan ke loyang Ini ya Terus jangan lupa dihentak-hentakkan dulu ya Bund Ini supaya anginnya keluar Ini saya masukkan ke kukusan yang sudah saya siapkan Ini kita kukus kurang lebih 10 menit ya Ini untuk adonan coklatnya Saya aduk rata dulu Ini sudah rata ya Saya sisikan Sekarang ini untuk Adonan cappuccino-nya Ini kita aduknya pelan-pelan aja ya Bund Oke ini sudah rata ya Jadi ini kita tunggu untuk adonan yang pertamanya Oke ini campuran pertamanya Sudah 10 menit ya Iya Itu ya Bund Kita masuk untuk adonan yang kedua Ini saya masukkan yang coklat Ini ya Ini sudah saya ratakan Kita tutup kembali Kita tunggu 15 menit ya Bund Oke Ini kita masukkan untuk adonan terakhirnya Oke ini sudah saya ratakan ya Bund Kita tunggu sekitar 25 menit Ini saya tutup ya Oke sekarang kita cek ya Bund Kita coba tusuk ya Sudah kering ya Ini tandanya sudah masak Ini apinya kita matikan Terus kita tunggu sekitar 10 menit ya Jangan langsung diangkat Tadah ini dia Bolo kukus siramisu Ada rasa kopi Coklat dan vanila Ini lembut ya Ini lembut kali ya Coba lihat nih Lembutnya Kita cobain dulu ya Tuh lihat tuh Bolo kukus siramisu Ada rasa coklat Kopi dan vanila Enak Lembut Pokoknya Harus dicobain deh Jangan lupa ya Dibuat di rumah Bahannya juga simple Oke Klik like Subscribe Dan share Jangan lupa juga Untuk klik tombol lonceng Untuk lihat video saya yang lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya